Intro Kabar datang dari Indonesia Rampur Wahas 8x8 asal Uni Emirat Arab Siap menjadi bagian alutsista baru TNI Lebih canggih dari AV-8 milik Malaysia Dan kini Militer TV akan menyajikan informasinya sebagai berikut Intro Intro Perbincangan Rampur Wahas 8x8 di masyarakat Indonesia saat ini semakin kencang berhembus Karena diinformasikan Pindad.com PT Pindad jalin kerjasama pengembangan Rampur 8x8 dengan Kalidus yang diduga Wahas 8x8 Walaupun di dalam informasinya tidak dijelaskan soal Wahas 8x8 Tetapi ada dugaan jika Rampur asal Kalidus yang bernama Wahas 8x8 Diduga siap menjadi bagian alutsista baru TNI Untuk itu kita tunggu saja informasi lebih lanjut soal informasi Rampur Wahas 8x8 nantinya Rampur Wahas 8x8 adalah salah satu alutsista asal Kalidus yang berbasis di Uni Emirat Arab Untuk itu pembuatannya bekerja sama dengan ADG Mobility di Afsil Dengan dibuatnya Rampur Wahas 8x8 Hal ini dimaksudkan untuk berbagai keperluan misi Seperti misi pertempuran ofensif dan defensif bisa dilakukan Dan misi pengawasan dan misi kontra pemberontakan bisa menggunakan jasa Wahas 8x8 Apalagi soal dimensi Rampur Wahas 8x8 memiliki ukuran panjang 8,5 meter dan tinggi 2,7 meter Untuk itu berat tempur sekitar 32,1 ton dan dapat membawa muatan maksimum 10,8 ton Dari berat Rampur tersebut maka alutsista ini diawaki oleh 3 orang awak Selain itu Rampur Wahas 8x8 dapat dipasang dengan modul tempur BM-3 atau stasiun senjata berawak Tetapi Rampur yang ditampilkan di pameran IDEX 2019 dipersenjatai dengan menara kendali jarak jauh BM-3M Sturm asal Ukraina Alhasil Rampur Wahas 8x8 dipasang dengan meriam ZTM 130 mm Lalu ada senapan mesin KT 7,62 mm Serta peluncur granat otomatis KBA 117 30 mm dituret andalan Rampur Wahas 8x8 Terima kasih telah menonton!